PJ Gubernur Kepulauan Bakal Blitung Ridwan Jamaludin sidak penambang TI ilegal di Danau Merante yang juga merupakan area persawahan kecamatan Gantung, Kabupaten Blitung Timur. Ridwan pun melakukan dialog dengan para penambang. Penambang diminta tidak membawang limbah tambang menuju ke area persawahan petani. Kedatangan PJ Gubernur Babel Ridwan Jamaludin di kawasan Danau Merante kecamatan Gantung, Kabupaten Blitung Timur karena mendapat informasi masih banyak penambang ilegal di kawasan tersebut. Ridwan pun berdialog dengan para penambang bahwa dampak tambang liar tersebut bisa membuat saluran irigasi keruh dan tercemar sehingga lahan persawahan tidak produktif. Tidak bermaksud melarang masyarakat mencari nafkah. Tapi carilah dengan cara yang sesuai dengan peraturan. Dan lingkungan jangan sampai rusak. Kalau setelah nambang nanti tidak ikut diaturan, setelah abang-abang nambang dapat duit, ini rusak begini semua ini, hancur ini. Timah, Alhamdulillah. Tapi masyarakat lain kan kasihan, Pak. Jangan sampai air-air kotor dari penambangan itu masuk ke saluran irigasi. Jadi tidak ada bentrok antara yang nambang, Pak. Yang nambang, agaknya penyataan. Dengan pertanian pun, ya. Pertanian, ya. Saya minta nanti kalau telengnya atau pembuangannya kita atur. Tapi kalau memang perusahaan, Timah mau ngasakan itu, kita atur lagi. Jadi airnya gimana, posisinya gimana. Jadi sama-sama kondusif. Agar tercipta suasana kondusif dan tidak merugikan petani di sekitar Dano Merante, penambang diminta tidak membuang limbah tambang menuju ke area persawahan petani. Dari Kabupaten Blitung Timur, Bangka Blitung, Suharli Ainyus melaporkan. Ada lagi ya penambang-penambang di sini. Ada lagi ya penambang-penambang. Ada lagi ya penambang-penambang di sini. Terima kasih.